Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kepada video kali ini langsung saja kita akan membahas latihan soal triot P3K guru krakarya ini untuk latihan triot Hai langsung saja nomor satu berikut ini adalah bahan baku produk kerajinan 1 tanah kita lihat serat alam tiga spons empat bukur kertas lima kulit yang termasuk bahan lunak alami adalah A12 dan tiga B12 dan 4 C12 dan 5 D23 dan 4 D13 dan 5 kalau kita lihat sini yang alami adalah nomor nomor satu alami ya nomor dua alami juga kemudian nomor lima berarti jawabannya adalah C nomor dua gerabah fas bunga guci dan piring merupakan contoh dari A kerajinan dari gips di kerajinan keramik C kerajinan kulit D kerajinan bahan lunak E kerajinan dari limbah berapa pas bunga ini adalah contoh kerajinan dari keramik dari keramik jadi jawabannya adalah B tiga salah satu prinsip ergonomis dalam pembuatan produk kerajinan adalah A kegunaan B kelangkaan C ketersediaan bahan D keterjangkauan harga ke permintaan pasar dan jatan tepat adalah kegunaan yang A4 sesuatu yang diolah oleh manusia dari bahan kimia dan paduannya bukan asli dari alam dengan maksud mendapatkan efek duplikasi bahan alam sebut A bahan buatan di bahan alam C bahan olahan D bahan mentah E bahan campuran duplikasi berarti bahan buatan yang A nomor berikutnya nomor 5 bahan lunak dibedakan menjadi dua berdasarkan sumbernya yaitu A bahan lunak pernatan dan buatan B bahan lunak kepanian dan perkembungan C bahan lunak buatan dan alami D bahan lunak rajikan dan kombinasi E bahan lunak pabrik dan rumahan jawaban yang tepat adalah bahan lunak buatan dan alami yang C sekarang nomor 6 perhatikan pernyataan di bawah ini satu memudahkan pengemasan dua menghindari bentuk yang monoton tiga meningkatkan daya jual 4 meningkatkan estetika lima memudahkan memperoleh bahan yang merupakan alasan pengerajin dan memilih membuat kerajikan berbasis media campuran ditunjukkan oleh nomor dua dan lima tiga dan empat dua dan empat satu dan tiga satu dan lima jawaban yang tepat adalah dua menghindari bentuk yang monoton tiga dan empat meningkatkan estetika berarti yang C tujuh berikut yang merupakan logam yang sering dipakai dalam alat rumah tangga dan alasan yang tepat apa besi karena sangat berat D cobal karena bahan air C baja karena rendahnya mahal di aluminium karena tahan karat E tembaga karena mudah didapat untuk alat rumah tangga ini kebanyakan adalah aluminium karena tahan karat jawabannya di prinsip berdasar dari sebuah alat dikategorikan sebagai isolator dan konduktor adalah kemampuannya menyimpan arus listrik kemampuannya membelokkan arus listrik kemampuannya menyalurkan arus listrik kemampuannya menahan arus listrik kemampuannya membuang arus listrik jawabannya tepat adalah menyalurkan cc ya menyalurkan arus listrik cpu dan storage merupakan perangkat komputer yang termasuk dalam perangkat A software hardware hardware data disk spyware cpu dan storage ini adalah perangkat perangkat kerasnya prosesor dan telat penyimpan termasuk hardware jawabannya di perangkat keras komputer yang fungsinya memasukkan data kedalam komputer memasukkan sudah pilihan yang A perangkat input D media penyimpanan C perangkat output D perangkat komproses D perangkat opsional dapat yang tepat adalah untuk memasukkan data berarti input A 11 efek negatif dari transaksi ekonomi di internet adalah A berkurangnya tenaga pengumpulan D omset penjualan online meningkat C harga barang menjadi murah D munculnya peluang bisnis baru E menurunkan omset perdagangan tradisional di atas alip yang E ya jadi menurunkan omset perdagangan pasar tradisional 12 bahan mineral yang tidak larut dengan air dalam waktu yang lama sehingga sudah disini pada A getah nyatu B tanah riat C kulit D serat alam E gips ini tidak larut dengan air di bahan mineral yang satunya E gips 13 logam merupakan bahan dasar yang mempunyai sifat korosi dan itu untuk menciptakan terjadinya korosi pada tukang perlu dilakukan proses pengekaran penghalusan jika ingin mengecek ada tidaknya arus listrik pada suatu benda yang selanjutnya jika kita harus menggunakan tes pen e-15 komputer terdiri dari perangkat keras yang meliputi berikut ini kecuali kipot CPU mouse Windows Hardware Windows karena Windows adalah perangkat lunak D 16 hasil pengolahan serelia dan umbi menjadi produk makanan jadi contohnya adalah tepung tahu bihun tapioka gaplek-gaplek tiwur tiwur instan kacang telur susu kedelai tape maizena tapioka gaplek tapioka maizena panir jawaban yang tepat adalah karena ini makanan jadi apanya adalah C kacang telur susu kedelai dan tape 17 perhatikan beberapa produk berikut donat biskuit mie dan kek bahan dasarnya adalah A tepung beras tepung perigu C tepung maizena D tepung tapioka E tepung panir jawaban paling cepat adalah D tepung perigu berdasarkan penggunaannya bagi tubuh kelompok bahan pangan penghasil tenaga adalah wortel kentang singkong yang B singkong kentang makaroni C tempe telur beras D ikan susu telur E makaroni susu keju jadi ada zat penghasil tenaga zat pembangun dan sebagainya yang ditanyakan adalah penghasil tenaga jawabannya adalah singkong kentang makaroni yang B karbohidrat protein lemak kalsium fosfor vitamin A B1 dan C adalah kandungan nutrisi dari kulit minjo kulit bawang kulit kentang kulit wortel atau kulit manggis jawaban yang tepat adalah A kulit melinjo 20 hasil samping dari tanaman sayuran yang berguna untuk membantu melawan kanker usus kanker usus besar dan memperkuat tulang A tangkai hijau daun wortel kulit rintang kulit wujul kulit bawang atau kulit singkong A tangkai hijau daun wortel di bawah ini yang bukan merupakan rentang hambatan fisik dari bangunan jembatan A sungai B laut C curang di lembah E jalan kampung yang tepat adalah yang bukan yang bukan tentang hambatan fisik jalan kampung E yang bukan termasuk teknik-teknik dasar dalam keperampilan kerajinan tekstil yang dapat digunakan untuk memproduksi kerajinan adalah menonun jahit memingkat A mewarnai atau memobres yang bukan termasuk teknik dasar yaitu yang D mewarnai jawaban yang tepat untuk prinsip pengolahan kerajaan A membuat sesuatu yang bisa dijual membuat bahan mentah menjadi produksi hasil dengan mencampur atau memodifikasi bahan tersebut mengubah bahan mentah menjadi produk makanan mengubah bahan mentah menjadi kerajinan bahan tersebut yang tepat adalah mengubah bahan mentah menjadi produksi hasil dengan mencampur atau memodifikasi bahan tersebut berikutnya berikut ini bukan termasuk hal-hal yang perlu diperhatikan maka pencarian ide pokok dalam membuat karya yaitu analisis produk kerajinan yang akan dibuat produk kerajinan yang akan dibuat C objek budaya lokal yang akan digunakan penginspirasi D konsumen yang akan menggunakan produk tersebut eh warnakan motif yang digunakan jawaban yang tepat adalah berikutnya bukan yang perlu diperhatikan maka A analisis produk 25 mengubah menggayakan menambah menyebutkan anak tertentu mengatukan adilan bahan mengatur pula komposisi warna motif dan bisa pula menciptakan hal baru yang sangat berbeda dengan aslinya adalah pengertian dari maka kemasan desain karya modifikasi atau inovasi yang banyak adalah modifikasi limbah pecahan kaca pecahan keramik potongan logam dan aneka plastik bekas perabot merupakan limbah yang banyak dihasilkan di pesisir pantai atau laut daerah perkotaan daerah pertanian dan daerah pergunungan daerah pertambangan di bahkan kaca keramik ini banyak terdapat di daerah perkotaan di Hai 27 yang tidak termasuk dalam kelompok mata pelajaran prakarya A pengolahan di rekayasa C seni budaya di kerajinan di budidaya yang tidak termasuk adalah seni budaya C teknik mengolah bahan makanan dengan cara memanggang bahan makanan dalam bentuk besar di dalam oven serat aslinya mana agar si perilangan 29- so sendirian serat dibawah ini yang di yang termasuk kerajaan serat alam dari tumbuhan Serat dari biji, serat dua, serat bilamen, serat dari staple D. Serat staple, serat bilamen, serat akar, dan serat dari bunga C. Serat dari daun, serat dua, serat akar, serat dari benalu D. Serat dari biji, serat dari batang, serat dari daun, dan serat dari buah D. Serat dari akar, serat dari buah, serat dari daun, serat dari buah di depan yang tepat adalah dari tumbuhan biasanya dari daun dari biji, batang, yang D, ini jawabannya yang tepat adalah yang D biji, batang, daun, buah, yang D, ini yang 4, yang D, 29 30, keracinan yang dibuat berdasarkan tujuan digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari yang merupakan fungsi benda pakai, kelengkapan ritual, logia, simbolik, atau kelengkapan suatu benda tujuannya sebagai kebutuhan sehari-hari berarti benda pakai 31, keracinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda matis berkaitan dengan percayaan dan spiritual fungsi benda pakai, fungsi kelengkapan ritual, fungsi kuncian, fungsi simbolik, fungsi kelengkapan suatu benda yang banyak adalah karena mengandung simbol-simbol tertentu fungsinya sebagai benda matis maka adalah D, fungsi kelengkapan ritual 32, produk keracinan yang dibentuk berdasarkan pada proporsi, komposisi, keseimbangan dan kesatuan, dirama, serta pusat perhatian sehingga dihasilkan produk keracinan yang harmonis merupakan produk keracinan tapestry atau estetik atau ornament, aksesoris, ergonomis ya, jawaban yang tepat adalah tapestry 33, sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual memperindah penampilan ini adalah teknik rajut, sulam, struktural, dekoratif, atau estetika jawaban yang tepat adalah dekoratif memberikan efek visual yang memperindah penampilan dekoratif 34, fungsi utama dari jembatan a. mengatasi rintangan berupa sungai b. perkembangan pariwisata mengatasi kemacetan menghubungkan dua wilayah yang berbeda atau e. sarana untuk suara foto jadi fungsi utamanya apa yaitu untuk menghubungkan dua wilayah yang berbeda d. teknik pengolahan dalam membuat jus wortel dan tomat dapat dilakukan dengan dua cara a. merebus dan mengukus b. mengukus dan menghaluskan c. menghaluskan dan menyaring atau memeras d. merebus dan mensampur e. mengukus dan memanggang yang paling tepat adalah menghaluskan dan menyaring atau memeras c. 36, dengan menggunakan teknik pengolahan pengawetan bahan-bangan dapat bertahan lebih lama bergisi untuk dikonsumsi dan dapat dikonsumsi kapan saja dan dimana saja proses pengawetan secara alami yang menikuti pengawetan dengan suhu rendah atau pendinginan pengawetan dengan suhu tinggi atau penganasan dan pengeringan adalah pengawetan secara biologis pengawetan secara fisik pengawetan kimiawi pengawetan tradisional pengawetan modern yang paling tepat adalah pengawetan secara fisik berikut ini yang merupakan syarat-syarat perancangan benda kerajinan A. Aesthetic, Comfortable, Utility, and Utility B. Utility, Comfortable, Flexibility, and Safety, and Esthetic C. Compatibility, Flexibility, and Utility, and Safety, and Esthetic A. D. Redundancy, Comfortability, Flexibility, and Utility, and Ergonomic A. Comfortable, Abundable, and Ergonomic, and Esthetic C. Quick Play keadaan yang keempat adalah Utility Comfortable, Flexibility, and Safety, and Esthetic Terifatnya Terifatnya Suatu benda kerajinan yang mempertimbangkan komposisi zat pelapis yang dipakai tidak berbahaya jika digunakan diperlukan syarat-syarat perancangan benda kerajinan pada A. Utility B. Comfortable C. Esthetic D. Safety E. Flexibility tidak berbahaya berhubungan dengan keamanan yang B. Adi B. Energi 39. Pembuatan benda-benda kerajinan yang dilakukan secara berulang-ulang ditasari dengan melihat kerumitan suatu produk D. Prinsipi wilayah kerja A. Keterampilan tangan D. Keterampilan tradisional C. Keterampilan modern D. Keterampilan mandiri P. Keterampilan teknik 30. Ikan yang banyak mengandung lemak Omega 3 yang bermanfaat untuk kesehatan universal ini adalah ikan kandeng ikan cakalang ikan salmon ikan buram yang tepat adalah ikan salmon bapak itu yang berbahagia demikian pembahasan soal-soal Reot P3K tahun 2021 semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh